Intro Dari sekian banyaknya keturunan Raja Salman sang penguasa Arab Saudi mungkin hanya sosok putri hasa yang terbilang misterius ia diketahui merupakan anak bungsur Raja Salman yang dikenal tertutup tak mudah memang menemukan sosok putri hasa di dunia maya jangankan foto, kehidupan pribadi ataupun cerita sehari-hari tentangnya pun sulit didapatkan selain kabar kasus yang pernah membelinya dia membuatnya jadi sorotan media internasional walau begitu tak sedikit yang menyebutkan jika putri hasa juga menikmati kehidupan berkelibang harta layaknya anggota keluarga kerencaan yang lain Intro Putri hasa binti Salman Al Saud merupakan anak perempuan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan istri pertawanya Almarhumah Sultana binti Turki Al Saudairi Berdasarkan sila-silah keluarga, putri hasa binti Salman merupakan kakak tiri dari putra bahkota Muhammad bin Salman namun berbeda ibu Putri hasa meraih gelar sarjana sastra Inggris dan King South University di Riyadh dan dua gelar master di Universitas Inggris Yang pertama adalah studi diplomatik dan hukum internasional dari University of Westminster di London pada tahun 2001 Dia juga berprofesi sebagai dosen fakultas hukum Universitas King South Arab Saudi Sebagai wanita berpendidikan, putri hasa dikenal sangat tertarik pada sastra Arab dan sebelumnya telah mendukung sektor ini dengan mengadakan sesi sastra di Prince Salman Social Center sekarang bernama King Salman Social Center Dia juga memiliki minat akademis dalam sejarah dan filsafat yang dia alami dengan mengikuti kursus di Universitas Oxford dan London Pada 28 Mei 2021 dia menikah dengan Fad bin Sa'ad al-Saud di Royal Sea Place di Jeddah Ini merupakan pernikahan keduanya setelah bercerai dari suami pertamanya Bahadu bin Abdul Rahman bin Saud Seperti disebutkan sebelumnya Putri hasa merupakan salah satu anggota keluarga kerajaan Arab Saudi yang memiliki kehidupan tertutup Ia sosok putri yang tak suka dengan publisitas media kehidupannya jauh dari serotan kamera Walau begitu, sebagai salah satu keluarga kerajaan terkaya di dunia Putri hasa juga menikmati kehidupan eksklusif dan head-on Ia misalnya memiliki apartemen super mewah di kawasan yang sangat mahal yakni di sekitaran Avenue Vaux, Paris bagian barat, Rancis Secara rutin, ia kerap mendatangi kediamannya itu untuk memenuhi hasrat gaya hidupnya yang mewah Pada pernikahannya tahun 2021 lalu, Putri hasa menggelar festanya secara tertutup dari media Kala itu, ia menunjukkan sisi head-onnya dengan menunjukkan desainer pria asrat Perancis Steven Roland untuk merancang galm pengantinya Roland yang menjadi salah satu undangan membocorkan Jika putri hasa tampil cantik dan menawan Mengenakan gaun yang dihiasi dengan kristal dan mutiara yang berkelewan Roland juga mengukapkan mempelai wanita mengenakan hiasan kepala dan manset emas putih Yang merupakan koleksi milik ibunya Putri Sultana Binti Turki Al-Sudairi Ini dibuat oleh Jahan Joe Leri, sebuah perusahaan permata yang berbasis di Genewa, Swiss Dan dibuat lebih dari 30 tahun yang lalu Selain itu, sebagaimana gaya hidup para keluarga kerajaan, Putri hasa juga adalah seorang filantropi Hal ini dibuktikannya dengan mengapresiasi para jurnalis perempuan Dengan mendonasikan uang semilai 200 ribu ria atau lebih dari 800 juta rupiah pada 2007 silam Selain itu, dia juga berpartisipasi dalam kegiatan Komisi Hak Asasi Manusia Saudi Pada Juni 2020 misalnya, hasa binti salman diangkat sebagai Ketua Kehormatan Asosiasi Tanggung Job Sosial Saudi Walau tadi ketahui persis jumlah kekayaan yang dimiliki Putri hasa Damo secara keseluruhan kekayaan keluarga kerajaan Arab Saudi diperkirakan mencapai 1,5 triliun dolar Amerika Atau lebih dari 22 triliun rupiah Ayahnya Raja Salman disebut memiliki kekayaan sekitar 17 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 255 triliun rupiah Selain mendapatkan warisan dan gaji dari profesi sebagai dosen Hampir dipastikan Putri hasa juga memiliki perusahaan yang menjadi sumber pendapatannya Paling tidak, setiap dari Putri atau Pangeran Kerajaan Arab Saudi Menerima uang saku sekitar 200 ribu hingga 270 ribu dolar Setara 3 hingga 4 miliar rupiah per bulan Dengan tujuan itu saja, mereka bisa hidup bermewah-mewahan tanpa perlu bekerja Damo karena juga memiliki sumber pendapatan lain yang lebih besar Sebagian orang menganggap bahwa mereka hidup terlalu boros Karena gak hidupnya eksklusif, tertutup namun hedon Seorang aktris dan model asal Punjab, Gini Kapur Sering dikira sebagai Putri hasa karena wajah mereka yang mirip Maka tak heran, hasa pernah gusar ketika difoto oleh seorang pengece lepas Yang memotretnya dengan menggunakan telepon genggam di apartemennya Lewat pengawalnya, Putri hasa mengasari pria itu Tak terima dengan perlakuan arogan, sang putri pekerja itu lalu melapor ke polisi Tak butuh waktu lama, sebuah foto wanita berjilbab dan memakai penutup wajah Kepampang pada situs berita newscourse.in Wanita itu diduga kuat sebagai foto Putri hasa Ketika itu foto tersebut dipasang pada berita berjudul Prince Hasa Fleece Paris After Bodyguard Arrest for Murder Attempt Siis Doctor of King of Saudi Arabia atau Putri hasa Melarikan diri dari Paris setelah pengawalnya terlibat upaya pengelangan nyawa Dia anak raja Saudi Arabia Asraf Eid, seorang warga negara Perancis kelahiran Mesir Mengatakan pengawal Putri hasa menyerangnya setelah sang putri menuduhnya mengambil foto Dan video dirinya pada September 2016 Ed sebelumnya mengatakan dia sedang bekerja di kamar bagi di apartemen milik putri Dan mengambil foto furniture untuk referensi ketika dia melihat bayang sang putri di kaca Menurut pengakuan Ed yang dibacakan di pengadilan ketika putri hasa melihatnya Sang putri memerintahkan pengawalnya, Rani Saidi, untuk mengambil ponselnya Ed mengklaim Saidi kemudian bertindak kasar padanya Ed menuduh pengawal itu mengingkat pergelangan tangannya Pengacam dengan senti, dia memerintahkannya untuk mencium kaki sang putri Karena perbuatannya itu pada tahun 2019 Pengadilan di Paris menyatakan putri hasa bersalah Memperintahkan pengawalnya untuk menyerang dan mempermalukan seorang pekerja lokal Yang sedang merenovasi apartemen mewahnya di Paris 3 tahun sebelumnya Dalam sidang in absensia, sang putri dinyatakan bersalah atas kekerasan bersenjata Dan ketelibatan untuk menahan seseorang di luar kendak mereka Putri hasa akhirnya dijatuhi fonis percobaan 10 bulan Dan denda 10 ribu ponseling oleh pengadilan Terima kasih telah menonton!